Beralih ke informasi olahraga, Pemilsa Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dugaan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Gatot diperiksa selama 3 jam dan diajukan 25 pertanyaan oleh penyidik. Penyidik Direkturat Tindak Bidana Korupsi Barang Skrim Mabespori kembali memeriksa sejumlah saksi dalam proses penyidikan dugaan kasus pengaturan skor di Liga Indonesia. Hari ini Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot S. Dewa Broto memenuhi panggilan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Gatot diperiksa selama 3 jam. Saat pemeriksaan, sesmen Pora itu juga menyerahkan dua berkas terkait penyelenggaraan Liga Sepak Bola di Indonesia. Ada dua pertanyaan yang terkait dengan apakah saudara mengetahui, ada suatu pertandingan yang langsung pada tanggal X antara kesebelasan ini melawan ini kemudian tanggal Y ini melawan ini. Saya katakan, oh kami tidak memonitor secara khusus karena hal yang sebanyak teknis itu di luar kebenaran kami. Rencananya pemeriksaan terhadap 19 saksi dari PSSI akan dilakukan Jumat Lusa. Penyedik juga akan memanggil 74 akun di media sosial yang diduga mengetahui dugaan pengaturan skor ini. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, INews, melaporkan.